Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai bisa menemani Anda kembali. Beberapa informasi menarik telah kami siapkan, khusus untuk Anda. Inilah ringkasannya. Pondok pesantren ramah lingkungan. Posko Kompos Organik Pademangan, solusi mengatasi problem sampah. Di segmen Jurnal Khusus, kami akan menampilkan sosok Win Muldian, seorang aktivis literasi dan pustakawan yang berjuang menemukan minat membaca di masyarakat. Pondok pesantren modern Darul Ulum termasuk pondok pesantren yang ramah lingkungan. Untuk menjaga alam dan lingkungan di sekitar pondok, pondok pesantren yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat ini, menerapkan konsep Harim Zone atau zona larangan. Yakni konsep perawatan dan perlindungan alam dengan sistem perlindungan alam yang asli. Dengan konsep ini, para santri selain bisa belajar langsung di alam, juga dilatih untuk mencintai alam dan lingkungan sejak dini. Udara sejuk terasa saat memasuki lokasi pondok pesantren modern Darul Ulum Lido yang terletak di muara Cibirui, Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Pondok seluas 8 hektare ini diapiti oleh dua gunung, yakni Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak. Lebih dari seringgu santri dan santri wakti belajar di pondok ini. Pondok pesantren yang didirikan tahun 1996 ini dikenal sebagai salah satu pondok pesantren yang ramah lingkungan. Sejak awal bulan ini, pesantren ini mulai menerapkan konsep Harim Zone atau zona larangan. Yakni konsep Islam tentang alam dan lingkungan, yang mewajibkan setengah dari lebar sungai ke kiri dan ke kanan terbebas dari bangunan dan membiarkan vegetasi dan hubuhan bebas sebagai penyangka sungai. Jadi Harim Zone itu sebuah kawasan yang memang dipersiapkan oleh pesantren dalam rangka menerapkan konsep Islam sebenarnya untuk dijadikan paru-paru pesantren dan juga sebagai kawasan pembelajaran para santri. Tujuan kita membuat Harim Zone ini setelah kita menyadari bahwa global warming ini memang tidak bisa dihindari oleh kita maka Harim Zone ini diharapkan nanti menjadi penyejuk kita di pesantren ini dan juga sebagai kawasan di mana santri bisa belajar banyak hal mengenai berbagai konsep pelajaran baik itu pelajaran fikih, tafsir, pelajaran biologi dan lain sebagainya. Penerapan konsep Harim Zone merupakan yang pertama kalinya di Indonesia Pondok pesantren modern Darul Ulum Lido menjadi pilot proyek pertama Hasil kerjasama antara pesantren dengan konservasi internasional Indonesia Yayasan Uwa Jawa dan Ruf Fork Lahan seluas 1,5 hektare di sepanjang bantaran Kali Cirengsir dijadikan kawasan Harim Zone dan telah ditanami dengan berbagai jenis pohon seperti mangga, durian, jambu dan rambutan Para santri memanfaatkan kawasan Harim Zone sebagai laboratorium alam sehingga mereka bisa belajar secara langsung di alam terbuka Para santri juga diajak untuk terlibat secara aktif dalam menjaga alam dan lingkungan diantaranya dengan membersihkan sampah di sungai dan menanam pohon Manfaatnya ilmu-ilmu yang dahulu bisa diperlebih disini bisa lebih diperdalam terus juga gak cuma diperdalam aja dan bisa mengenal selain mengenal juga bisa lebih memperdekatkan diri kepada alam bebas Manfaat yang bisa diambil oleh mereka bahwa kita selama ini menenamkan kepada anak-anak kita itu agar mereka mencintai makhluk Tuhan ketika kita bicara tentang mencintai makhluk Tuhan tidak hanya sebatas manusia dengan manusia tetapi juga manusia dengan alam sekitarnya karena kita meyakini bahwa alam bisa hidup tanpa kita tetapi kita tidak bisa hidup tanpa alam Pendidikan dan contoh praktis tentang kearifan melestarikan alam melalui pendekatan agama sangat dibutuhkan saat ini merupakan tugas muria manusia untuk menjaga kesimbangan alam dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai pemimpin di bumi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam sehingga kerusakan di bumi tidak menjadi bencana bagi manusia itu sendiri terima kasih